Katanya kesan Dipa Barus datang ke Grammy kayak apa? Boleh diceritain nggak? Pernah datang ke Grammy? Ih, Grammy coy. Grammy loh dia. Gimana, gimana? Gue sebenernya dari dulu pengen banget gitu. Cita-cita gue dari dulu ya. Maksudnya kayak dulu gue pernah kerja di salah satu toko CD di Jakarta namanya Sara. Oh, I know ya, Sara. Iya, gue jadi customer service-nya di situ dan kasir. Apa namanya? Oh my God, oke, oke. Oke, ini kita baru tau juga. Ya, seriusan itu Dipa yang ngomong, CS dan kasir ya kan? Iya. Oke, terus-terus? Dan terus akhirnya gue tuh pernah kayak waktu itu, gue inget banget salah satu idola gue, Frank Ocean sama Kanye West. Gue dulu ngefans banget tau musiknya. Oh, iya. Apa, mereka dapet Grammy gitu terus habis itu gue inget banget kayak, thank you. Gitu, gue kayak diketawain. Pura-pura bawa ini ya, pura-pura bawa bialanya ya. Halo, Pak, jangan anggung ya kan? Halo, to the max. Terus abis itu kayak gue asal ditanya sama orang itu, lu cita-citanya apa ya? Gue kayak, kayak Grammy kali gitu. Gue selalu kayak gitu. Nah, akhirnya gue kayak sempet juga sama salah satu sahabat gue namanya Agrita. Gue tuh dikasih gitu kayak ada karikatur The Simpsons gitu, gue lagi megang Grammy gitu. Terus abis itu dia bilang gitu kayak, eh gue tau kayak The Simpsons tuh apa namanya bisa predict the future gitu. Jadi gue ngekarit-kariturin ini gitu. Dan kemarin gue waktu lagi di LA, gue lagi rekaman biasa nih. Kayak gue di sana kan sebagai produser gitu. Jadi kayak gue lagi ngerjain lagu orang. Terus akhirnya si orang label gue nelfon gitu, eh lu bawa baju rapi gak? Hah? Rapi? Enggak lah. Gue kayak, lu bawa jazz gak? Enggak lah. Gue ada baju hitam doang tapi gue harus ngambil di rumah. Oh yaudah, lu cepet ambil ke rumah. Abis itu lu gue jemput. Mau kemana kita? Ke Grammy Brunch. Gue yang kayak, what? Gue kayak lagi di depan laptop gitu. Gue kayak, Hah? Abis itu gue bilang gitu kayak, tapi gue masih ada kerjaan yaudahlah. Udah temenin aja. Nih Grammy Coy, udah tinggalin dulu katanya. Grammy Brunch tuh akhirnya, eh you see yourself gitu musisi-musisi yang mungkin selama ini Kamu gak pernah kepikiran untuk langsung ketemu, langsung liat gitu. Iya, iya sih. Banyak sih. Dan maksudnya kayak dikenalin orang-orang industri gitu. Tapi kayak apa ya bagi gue, tadinya kan selama ini kayak gue ngeliatnya kayak, kayak apa ya, kayak misalnya mereka di sini, terus abis itu kayak kita di sana gitu ya. Yap gitu ya. Gue mikir kayak pas gue ada di situ, gue gak menyamakan kayak, wah gue hebat bisa ada di sini. Karena maksudnya kayak gak ada hebat-hebatnya juga. Karena gue diajak orang label gue. Dan terus abis itu kayak, ya mungkin kayak beruntung aja. Tapi bagi gue kayak, manusia-manusia juga sih sama aja. Jadi gue kayak ngeliat mereka sekarang kayak, oh siapapun itu ya manusia aja gitu. Hai putra-putri Indonesia. Jangan biarkan pandemi mengubur mimpimu. Raih beasiswa S1 dan S2 hingga lulus dari 19 universitas unggulan di Indonesia. Ayo daftar sekarang di osc.medcam.id. Dipersembahkan oleh Online Scholarship Competition. Beasiswa untuk Indonesia.